Hai girlfriend, disini ada pertanyaan sebagai berikut. Sebelumnya perlu kita ketahui pada soal ini akan ada revisi soal. Di mana? Untuk opsi jawaban C, yang tadinya, kurung bukanya menggunakan kurung biasa akan kita ubah menjadi menggunakan kurung krawal. Langkah selanjutnya, kita akan menandukan himpunan P jika dinyatakan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Perlu kita ketahui sebelumnya, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan dalam menyatakan himpunan. Salah satunya adalah dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Sehingga disini, untuk setiap anggota-anggotanya akan kita tuliskan satu per satu. Di mana? Untuk penulisan anggota-anggota himpunan tersebut berada di dalam kurung krawal. Dengan setiap anggota-anggota tersebut, kita pisahkan dengan koma. Dari soal, kita punya anggota dari himpunan P adalah Y, dengan Y lebih besar sama dengan min 2, dan Y kurang dari 4. Dan untuk Y sendiri merupakan anggota dari bilangan bulat. Di mana, bilangan bulat sendiri adalah himpunan bilangan yang bernilai bulat. Dalam artian, tidak berbentuk pecahan atau desimal. Mulai dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Karena disini, untuk anggota dari himpunan P-nya adalah Y dengan Y, lebih besar sama dengan min 2. Di mana disini terdapat tanda sama dengan artinya min 2 juga termasuk ke dalam anggota himpunan P. Sehingga, yang menjadi anggota dari himpunan P, mulai dari min 2, lalu min 1, lalu 0, lalu 1, lalu 2, dan 3. Kenapa? Karena yang diminta sampai dengan Y kurang dari 4. Di mana disini, pada tanda pertidak samaannya tidak terdapat tanda sama dengan. Artinya, 4 tidak termasuk ke dalam anggota himpunan P. Sehingga, yang menjadi anggota dari himpunan P, mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka dari sini, dapat kita simpulkan jawaban yang tepat terdapat pada opsi C. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.